Sepotong kecil alam Sepotong kecil alam tengah sekarat Di tanah kering dan letak Di tengah gempuran cuaca yang tak berbelas kasih Pada masanya, terik matahari membakar tiada henti Pada masanya, angin badai ngaris mencerabut lepas Menumbangkan tubuh Warnanya cerah dahulu Kini kering, kisut dan layu Maka saat tiba waktu berpisah Terbetik pertanyaan Masihkah ia hidup esok? Saya akan membacakan puisi tentang pekerja bangunan Pekerja bangunan Kau berusaha dan bekerja keras Dari pagi sampai senja Di bawah matahari siang Panasnya menusuk kulit Hati hari-hari telah berlalu Dan mereka tetap bekerja Meskipun benar Bekerja kasar dengan pendapatan sedikit Melakukan pekerjaan yang dapat membawa kembali ke kecik Walau ada yang mendapat gaji besar Tetapi ini pekerjaan yang dapat mencari Tapi mereka bekerja untuk menafkahi Gadis berkudung hitam Pohon rindang menjadi paling sejuk dibuatnya Angin menerpa kudung hitam pekatnya Goresan kata dialirkan Berlapis-lapis makna dalam goresan Diam Sendiri dan sunyi Hanya terdengar kasak-kusuk suara Hanya membuat sebaik kata Namun indah seperti langit senja Kerudung hitam merabak atas putih Memperlihatkan karangan indah di balik kata Pohon Ketika hujan turun Kau mencegah banjir terjadi Kau membersihkan udara dari polusi dan debu Tapi kita telah mengkhianatimu Dengan melebang pohon Dan membakar hutan Membiarkanmu mati kekeringan Akibatnya banjir terjadi Dada tidak segar lagi Inilah makananku Sesuatu nasi dengan lauk ayam gulai Menunjukkan khasnya Indonesia Menggunakan lima jari Dengan posisi duduk ngasok Rasanya membuat lidah bergetar Makanan ayam gulai dengan suahnya Mengalahkan daging sapi holika Aromanya yang memikat perhatianku Dan membuat orang kelaparan Inilah makananku Makanan Indonesia Ayam Ayam Bisi Saya akan menggunakan Makanan Indonesia Terima kasih.